Bapak Ibu, tidak boleh keluar rumah malam ini Dan jangan sekalipun langsung melihat mata mereka Semua yang mati malam ini Karena kerumoran Garno, kita pintunya Dan siapapun yang melihatnya Akan mati Sendang Banyujiwo, sudut pandang cahyo Mas Tiko yakin, anak-anak perempuan itu bukan manusia? Tanyaku yang baru saja mendengar penjelasan tentang permasalahan di desa Banyujiwo Saya yakin mas Saya lihat sendiri Tubuh anak-anak itu seperti jasad yang sudah membiru dan bengkak Bahkan setelah dihantam kapak yang meremukan kepalanya Mereka masih saja bangkit dan mencoba menyerang warga mas Jelas Tiko padaku Aku masih tidak percaya dengan ucapan Tiko Mayat hidup, anak-anak Terlebih lagi, mayat itu kembali utuh Dan menyerang desa setiap hitungan hari tertentu Apa warga desa ada yang mengenali jasad anak-anak itu? Tidak mas sayo Warga sendiri juga bingung Dengan penyebab musibah itu Pak Juwono keluar dari kamarnya Setelah memastikan menur sudah tertidur dengan nyaman di kamarnya Gimana menur, Pak? Tanya Pak Karyo Sudah istirahat, Pak Karyo Saya tidak menyangka Akhirnya akan ada hari seperti ini Hari di mana menur bisa pulih Iya, Pak Alhamdulillah Balas Badrun Beberapa gelas kopi panas dihantarkan lagi oleh Mbok Tumi Yang menemani perbincangan malam kami Saya mendengar cerita Mas Tiko dari dalam kamar mandi Apa itu benar, Mas? Iya, Pak, benar Saya baru saja bisa pulang kampung Setelah lima tahun merantau Saya sendiri hampir tidak percaya, Pak Pak Juwono menghala nafas dan menyeruput kopinya Sebelum kejadian menur Saya termasuk orang yang cuek dengan hal gaib Sekarang saya baru sadar setelah dekatnya hal-hal seperti itu di kehidupan kita Hal gaib, jin, iblis, roh jahat, sihir Itu memang ada, Pak Juwono Bahkan hampir di semua kitab agama apapun Menceritakan hal itu Tidak untuk ditakuti Tapi juga tidak untuk diremehkan Selama kita dekat dengan tuntunan yang maha pencipta kita Kita pasti akan dijauhkan dari masalah yang berhubungan dengan itu semua Ucapku berusaha menenangkan Pak Juwono Pak Juwono kembali menghala nafas Terlihat wajah khawatir masih terpampang di wajah Pak Juwono Oh iya, Mas Cahyo Ini sertifikat tanah seperti janji saya Nanti Pak Karyo yang membantu masalah belik nama dan administrasinya Walah, apa ini Pak Karyo? Aku bingung Pak Karyo tertawa Ia pun menjelaskan mengenai sembara yang diadakan oleh Pak Juwono Aku memang sudah membaca pengumuman yang dibuat oleh Pak Juwono Tapi aku tidak menyangka beliau sampai benar-benar menyerahkan hartanya itu kepada aku Enggak, enggak mau Pak Saya enggak bisa garap sawah Eh, maksud Mas Cahyo Bukannya Mas Cahyo membantu kami karena tawaran hediah ini Aku pun menggeleng dan menoleh kepada Pak Karyo Enggak Pak Pak Karyo cuma bilang ada saudaranya yang minta tolong Awalnya saya enggak mau biar danan saja yang kesini Tapi Pak Karyo bilang katanya Sekalian mau ada ajatan yang potong kambing Tumpengan Banyak makanan enak katanya Memang Semenjak terbebas dari jagad sekorodemit Aku hampir tidak bisa menolak godaan makanan-makanan yang selama ini tidak bisa kami makan selama di alam itu Lah, ini, ini gimana Pak Karyo? Saya sengaja Pak Cahyo Orang-orang ini mungkin malah akan mundur kalau ditawari hadiah atau bayaran besar Saya sendiri enggak ngerti pemikiran mereka Ucap Pak Karyo Aku pun mencoba meluruskan agar mereka tidak salah sangka Enggak gitu Pak Pak Lek selalu bilang Kalau kita butuh duit atau harta ya harus kerja Kalau menolong ya tujuannya supaya menyelesaikan masalah Bukan tujuan yang lain Doanya beda Pak Terus Sawah ini gimana? Saya sudah janji loh Sawah sebesar itu Pasti memperkerjakan banyak warga desa kan? Biar terus seperti itu saja Pak Jadi bisa jadi rejeki buat yang lain juga Pak Juwono sepertinya mulai mengerti maksudku Sementara itu Pak Karyo malah tertawa kecil dengan jawabanku Tinggal janji Pak Karyo aja Ajatannya dimana? Tumpengnya dimana? Tanyaku sembari melirik sinis ke arah Pak Karyo Ia masih tertawa seolah tidak kehabisan akal Tenang Saya juga enggak bohong Setelah menur sembuh Pak Juwono pasti Akan Ngadain hajatan Ia kan Pak? Ia Mas Saya memang Sudah nyiapin lima kambing Untuk selamatan Mas Karyo jangan buru-buru pulang ya Ucap Pak Juwono juga penuh harap Aku pun menatap wajah Tiko dan Badrun Enggak kok Pak Sepertinya saya akan lama di sekitaran sini Masalah yang dihadapi kampung Tiko sepertinya Tidak akan bisa selesai dalam waktu cepat Saat itu Tiko dan Badrun tersenyum dan saling berpandangan Sepertinya jawabanku barusan membuat mereka cukup lega Walau sebenarnya aku masih ragu Apa aku bisa menghadapi masalah yang ada di desa Tiko? Oh iya Satu lagi Pak Karyo Mungkin kita butuh tempat nginap lagi Untuk satu orang Memangnya buat siapa? Danhan Dia lebih ngerti tentang masalah Tiko Semoga saja dia bisa datang dalam waktu cepat Aku lupa sampai jam berapa tadi malam Kami berdiam di rumah Pak Juwono Akhirnya kembali ke rumah Pak Karyo Tidak jauh dari jam subuh Saat terbangun Aku pun keluar untuk menikmati udara pagi Bukan udara siang Yang menurutku masih cukup segar Bukan salahku hingga bangun kesiangan Perbincangan semalam berhasil membuat kami kehilangan banyak waktu tidur Bahkan Pak Karyo sendiri pun masih tertidur di kamarnya Sebuah angkot berhenti tak jauh di dekat rumah Pak Karyo Entah mengapa aku mengingat kejadian yang mengesalkan Di saat aku dan Danhan hampir mati melawan sosok ludruk topeng irang di tempat ini Sementara Pak Lek dengan santai turun dari angkutan umum di tempat itu Eh Mas Cahyo sudah bangun Ucap Pak Karyo yang turun dari angkutan umum itu Sembari membawa belanjaan Lah Pak Saya kira masih tidur toh Gak dong Mas Cahyo Pagi-pagi saya harus cek pekerjaan di balai desa dulu Dan ditipin kerjaan ke teman-teman Kalau mau izin Balas Pak Karyo yang memang kembali dengan mengenakan seragam Aku pun membantu Pak Karyo membawa belanjaan yang ia bawa ke dalam rumah Tapi rupanya ada dua orang lagi yang turun dari angkutan umum itu Tiko dan Badrun Hati-hati oleh nanti habis narik Bapak mampir kesini lagi Ucap Bapak sopir angkutan umum itu Badrun mencium tangan Bapak itu dan menyusul kami Oh alah Mas Badrun itu anaknya Pak Marty dong Iya mas Harusnya Pak Lek juga kenal sama dia kok Balas Pak Karyo Aku pun memberi salam pada Tiko dan Badrun Dan mengajaknya masuk ke dalam rumah Niatku yang sebelumnya menikmati udara pagi Maksudku udara siang Kini dengan terpaksa harus kuubah Dengan kedatangan Tiko dan Badrun itu Artinya aku harus merubah niatku dari Menikmati pagi menjadi mandi Beruntung air di desa Banyumulyo cukup segar Sehingga aku bisa menikmati segarnya air ini Sebagai pengganti udara pagi yang aku lewati Apalagi mulai tercium aroma masakan Bukaryo Dari arah dapur Aku sudah bisa membayangkan menu sarapan pagi Yang akan tersaji nanti Mohon maaf Pak Karyo Saya gak bilang langsung Kalau mau minta tolong tentang masalah desa saya Terdengar ucapan Tiko Membuka pembicaraan mereka Alah gak apa-apa kau mas Tiko Kalau mas Cahyo gak keberatan Saya juga pasti akan bantu sebisanya Jangan sampai kita gak mau saling bantu Cuma gara-gara berasal dari desa yang berbeda Balas Pak Karyo Aku pun ikut nimbrung ke dalam perbincangan mereka Sambil menyelimuti tubuhku dengan sarung Untuk mengurangi rasa dingin setelah mandi Tenang aja mas Tiko Sudah benar kok Mas Tiko minta bantuan kesini Kalau sampai tidak ditangani Mungkin masalah itu bisa merembet ke desa-desa lain Wah Yang bener mas Cahyo Bisa merembet ke desa lain Tanya Badrun bingung Tidak menutup kemungkinan mas Banyak kejadian ketika desa yang diincar sudah tidak bisa menghasilkan tubuh lagi Mereka pindah ke desa lain Balasku sembari mengingat kejadian-kejadian yang pernah ku temui sebelum-sebelumnya Sepertinya ucapanku barusan malah membuat mereka bertiga semakin khawatir Aku pun memutuskan untuk menutup mulutku Sembari menikmati teh hangat yang sudah disediakan untuk kami Tapi Tapi mas Cahyo Mau kan Mampir ke desa Banyumulyo Membantu desa saya Tanya Tiko memastikan Aku pun mengangguk Dan meletakkan cangkir tehku Iya mas Hari ini Saya mampir dulu ke rumah pak Juwono Memastikan keadaan menurut dulu Besok pagi kita ke desa mas Tiko ya Iya mas Matur suun mas Cahyo Semoga dengan kedatangan mas Cahyo Masalah di desa saya bisa segera selesai Amin mas amin Walau berkata begitu Sepertinya aku mendapat firasat Bahwa permasalahan di desa Tiko bukan perkara mudah Ada sesuatu yang disembunyikan disana Entah oleh warga desa Atau orang yang memang Memulai permasalahan itu Yang pasti Aku merasa bahwa itu adalah hal yang tidak baik Mas Cahyo Teriak menur dari dalam rumah Ia bergegas menjemput kami berempat Yang bahkan belum masuk ke dalam pelataran rumahnya Eyalah menur Nungguin toh Jelas lah mas Buat Tumi sudah masakin yang spesial hari ini buat mas Cahyo Walah spesial Ayam bakar Sayur lodeh Bener gak? Ucapku sembari menajamkan penciumanku Menur terlihat heran dengan tembakanku Kok mas Cahyo tahu? Berarti mas Cahyo bener sakti ya? Laya jelas Ilmu dasar dari kanuragan Adalah Mengetahui jenis masakan dari jarak jauh Pak Karyo dan yang lain hanya tertawa mendengar jawabanku Bisa aja mas Cahyo Kami pun berkumpul kembali di rumah pak Juwono Aku memeriksa keadaan menur yang berangsur-angsur pulih Walau masih terlihat kurus Tapi kulit menur sudah kembali normal dan tidak pucat seperti sebelumnya Kalau menur makan yang banyak Mungkin seminggu sudah bisa benar-benar pulih Tuh menur Kalau disiapin masakan sama Mbak Tumi dihabisin ya Iya pak Balas menur Sudah tidak banyak perbincangan lagi saat itu Hampir semua sudah dibicarakan semalam Aku hanya mengajak pak Juwono keliling rumahnya Sembari memeriksa apakah ada benda pembawa teluh yang masih tertinggal di sana Saat itu Aku sekaligus mengajarkan doa-doa dan ayat-ayat Yang seharusnya bisa membantu memulihkan dan menjaga menur dari hal-hal serupa Lantunkan doa-doa itu sebelum menur tidur ya pak Kalau bisa Mengajarkan menur menghafal itu lebih baik pak Baik mas Jayo Terima kasih Tapi Saya mau tanya sekali lagi mas Tanya apa pak Juwono silahkan Benar Mas Jayo tidak mau menerima pemberian saya Aku mengelah nafas Tawaran pak Juwono memang menggiurukan untuk orang lain Tapi untukku yang senang hidup bebas dan tidak ingin terikat akan harta Rasanya pemberian benar-benar tanggung jawab yang besar Tidak pak Kalau Tuhan bergehendak memberikan saya melalui pak Juwono Mungkin Akan ada waktunya Tapi saya yakin Bukan barang seperti sawah ini lho pak Kali ini pak Juwono mulai terlihat menyerah Semoga saja ucapanku bisa membuatnya paham Kami pun kembali dan mulai menikmati hasil masakan bok Tumi Yang sedari tadi sudah menggoda penciumanku Pokoknya Kalau mas Jayo butuh bantuan dari saya Segera keberi saya ya Pintah pak Juwono sebelum bergabung dengan yang lain Setelah selesai dengan urusan pak Juwono Aku pun mengirim pesan singkat pada Danan dan Pak Lek Mengenai permasalahan yang dihadapi oleh desa Tiko Mereka pun merasa ini adalah hal yang serius Namun Aku harus memastikan dengan mata kepala ku sendiri Sebelum meminta mereka meninggalkan urusannya di tempat masing-masing Yang aku tahu permasalahan yang sedang diurus oleh pak Lek dan Danan Juga tidak kalah penting Desa Banyujiwo Persis seperti cerita Tiko Desa Banyujiwo terletak cukup terpencil Dengan melewati jalur-jalur hutan Namun setidaknya motor masih bisa masuk ke desa Melalui jalan setapak yang memang dibuat oleh warga Mas Sayo Serius Mau nerobos hutan naik motor antik itu? Ucap Badrun berusaha menghaluskan ucapannya Lah Jangan ngeremein si mbah Dia udah ikut berbentualangan Ngurusin demit-demit antar kota lho Balasku membanggakan motor Sepatu aku Ya sudah mas Sayo Kita pelan-pelan saja kalau begitu Ucap Badrun lagi Kupikir desa Banyujiwo Hanya desa yang Berdiri sendiri disana Tapi ternyata tidak Desa itu berdampingan dengan beberapa desa lainnya Dengan aliran sungai yang berbatasan dengan hutan-hutan yang terlihat masih liar Ternyata ucapan Badrun benar Walau sudah berbentuk jalan setapak Tapi jalur menuju desa masih cukup berat untuk dilewati motor tuaku Mas Sayo Si Banyu masih ngabegah nih Teriak Badrun dan Tiko yang terlihat Kehabisan nafas mendorong motorku di belakang Hehehe Makasih ya Benar omonganmu Si mbah udah tua Gak cocok sama jalur hutan Balasku yang dengan sengaja Menukar si mbah dengan motor Badrun Agar dapat sampai ke desa lebih dulu Aku pun gantian mendorong si mbah Sementara mereka mengatur nafas setelah cukup panjang membantu motorku Yang sempat mogok Tak jauh sebelum sampai ke desa Tiko mengajak kami untuk istirahat di rumahnya Sebuah rumah yang cukup tua Namun masih sangat terawat Aku merasakan ada sesuatu yang melindungi rumah ini Mungkin saja ini yang pernah diceritakan oleh Tiko Rumahmu adem ya mas Tiko Iya mas Padahal Lama gak ditinggal ya Tambah Badrun Tiko mengambil Dari dapur seteko air Dan beberapa gelas Untuk melepas dahaga kami Setelah dikerjai oleh si mbah tadi Selama ditinggal oleh keluarga Rumah ini Dijagain sama Mbah Sakimin Dia baik banget sama keluarga saya Tiko menjelaskan Tiko menjelaskan Aku mengisi gelasku dengan air dari Tiko Dan meneguk Hingga habis Tak selang beberapa lama Dari luar terdengar suara seseorang mendekat Dan masuk ke dalam rumah Kulan Ucap seseorang bapak Yang sudah berumur Dengan membawa sebuah rantang Oh alah Mbah Sakimin Gak usah repot-repot bah Saya bisa masak atau cari Makan sendiri kok Dah repot-repot Mastiko Tapi ya gini Cuma seadanya Ucap Mbah Sakimin Aku pun membantu Mbah Sakimin Mengambil rantangnya Dan membawanya ke dapur Mbah Sakimin Ikut makan disini ya Temanin kita Boleh mas Tapi banyak yang mau diobrolin juga kan Kami pun menggelar rantang Yang dibawa Mbah Sakimin Ditikar Dan menikmati Masakan istrinya itu bersama Ini mas Syahyombah Kami kenal Di desa Banyumulyo Mastiko mengenalkanku Pada Mbah Sakimin Kalau yang ini Bedrun Kalau yang ini Gak usah dikenalin lagi Mastiko Mana mungkin saya lupa Sama tukang ojek Yang sempat bikin saya Encok tiga hari Ucap Mbah Sakimin Sambil bercanda Hehehe Napunten Maaf Mbah Dulu saya hilaf Candaan ringan itu Membuka perbincangan kami Yang mulai mengarah Kepada permasalahan Di desa ini Tiko menceritakan Kekagetannya Saat malam pertama Ia kembali ke desa Mulai dari Teror anak perempuan Yang mendatangi rumahnya Hingga warga desa Yang harus menghabisi Sosok mengerikan itu Dan membuangnya Di sebuah sendang Di dalam hutan Ah sendang Itu sebuah sendang Yang sudah lama sekali Tidak digunakan warga Mas Jayo Karena Jauh dari desa ya Mbah Sakimin menggeleng Dulu Dalam kurun waktu Yang cukup lama Air dari sendang itu Tiba-tiba mengeluarkan Bau bangkai Tak lama setelahnya Airnya menghitam Dengan cepat Berarti sebelumnya Warga desa Pernah menggunakan Air dari sendang itu Mbah Kalau Mastiko sadar Nama desa ini Sebenarnya Diambil dari Nama sendang itu Sebelumnya Sendang itu disebut Dengan nama Sendang Banyu Jiwa Tapi setelah Berubah seperti itu Leluhur saya Mengganti nama itu Dengan nama Sendang Banyu Kete Hal itu semata-mata Karena Bau sedang Menyerupai Aroma bangkai Dan hitam Seolah tercampur Darah yang pekat Tiko mengangguk Dengan serita Mbah Sakimin Mendengarkan serita Mbah Sakimin Sepertinya Ia juga baru tahu Mengenai Sejarah tentang Nama desa itu Lantas Apa hubungannya Kejadian Yang melanda Desa ini Dengan sendang itu Mbah Badrun bertanya Kali ini Mbah Sakimin Mengelak nafas Sambil menggeleng Ia meneguk Segelas air Di hadapannya Seolah cukup lelah Dengan apa Yang akan ia ceritakan Hah Mbah tidak tahu Drun Warga lain pun Juga tidak tahu Awalnya kami mengira Sebuah kejadian ini Tidak ada hubungannya Dengan sendang itu Sampai suatu ketika Ada seseorang Yang mengerti Menyarankan kami Untuk membuang Jasad anak-anak itu Kedalam sendang Agar tidak bangkit lagi Maksudnya Bila tidak dibuang ke sendang Jasad itu bisa kembali utuh Dan menyerang desa lagi Benar mas Mungkin Memang sulit Dipercaya Tapi Itu Yang sebenarnya Terjadi Aku pergi Dengeri Mendengar kisah itu Terlebih Yang menjadi Perantara Untuk Menyerang desa Adalah Sosok Jasad Anak-anak kecil Yang mungkin Semasa hidupnya itu Tidak berdosa Tapi Walau dibuang Kesendang itu Jasad itu Akan tetap Kembali ke desa ini Juga kan Iya mas Orang binar itu Mengatakan Ada waktu-waktu Dimana Sendang penyuketeh Kehilangan Pesonanya Di saat itulah Seluruh Jasad yang kami Buang ke sendang itu Akan kembali lagi Ke desa Seperti kemarin Aku menjadi Penasaran Berarti Sebenarnya Warga desa Sudah tahu Bahwa sendang itu Memiliki sesuatu Yang tersembunyi Berarti Sebenarnya Sendang penyuketeh Itu Juga mempunyai Sesuatu yang besar Ya mbak Itu juga Masih menjadi Mistri mas Tapi Leluhur desa ini Memerintahkan kami Untuk Menjauhi Sendang itu Menurutnya Sendang itu Sudah Dikutuk Dan Bila masih Digunakan Akan membawa Benjana Untuk warga desa Aku mencoba Mengerti Jawaban Bahasa Gimin Mungkin Ia pun Tidak mengetahui Permasalahan Yang pernah Dihadapi oleh Desa ini Sebelum Ia lahir Aku mengalah Nafas Dan menghabiskan Air putih Di gelasku Ya sudah Saat ini Pilihannya Hanya dua Mas Menunggu Tragede itu Terjadi lagi Atau Mencari Petujuk Dengan Mendatangi Sendang Badrun Menganggup Menyetujui Jawabanku Menurut Hitungan Saya Kemungkinan Serangan Itu Terjadi Dua Minggu Lagi Mendengar Ucapan Bahasa Gimin Mas Tiko Pun Tidak Banyak Berfikir Lagi Kita Kesendang Saja Nanti Biar Saya Minta Tolong Sama Fajri Buat Nemenin Hati Hati Mas Tiko Jangan Berbuat Yang Aneh Aneh Disana Walaupun Sedang Itu Digutuk Tempat Itu Tetaplah Tempat Geramat Iya Bah Saya Mengerti Jawab Tiko Mumpung Hari Masih Siang Aku Pun Mengajak Mereka Untuk Menunjukkan Jalan Menuju Sendang Yang Mereka Ceritakan Tadi Tiko Pun Mengenalkan Kami Dengan Teman Masa Kecilnya Yang Bernama Fajri Saya Sudah Beberapa Kali Ikut Menangani Serangan Itu Mas Walaupun Begitu Saya Tetap Tidak Bisa Terbiasa Dengan Jasad Jasad Itu Ucap Fajri Siapa Yang Bisa Terbiasa Sama Hal Begituan Mas Tukang Gali Kubur Juga Mungkin Gak Pernah Terbiasa Dengan Jenasa Kok Ucap Badrun Fajri Mengantar Kami Sembari Bercerita Mengenai Kejadian Yang Menyerang Desanya Pertama Kali Dia Tidak Bisa Melupakan Bagaimana Histerisnya Warga Desa Yang Ketakutan Tangisan Pak Sukoco Saat Kematian Anaknya Yang Kehilangan Anggota Keluarganya Mendengar Kisah Itu Aku Sedikit Merasa Bersalah Tidak Bisa Mengetahui Kejadian Di Desa Ini Lebih Awal Tapi Setidaknya Setelah Ini Semoga Aku Bisa Menyelesaikan Kutukan Ini Agar Warga Desa Banyujiwo Bisa Hidup Tenang Tenang Dan Damai Butuh Sekitar Setengah Jam Berjalan Kaki Melalui Hutan Yang Cukup Lebat Untuk Walau Begitu Ada Jalur Yang Tidak Sengaja Terbentuk Oleh Gerobak Yang Yang Dibawa Oleh Warga Desa Untuk Mengangkut Jasad Kesendang Itu Benar Ucapan Warga Desa Sendang Ini Sepertinya Sama Sekali Tidak Pantas Disebut Sendang Lagi Pohon Pohon Di Sekitarnya Terlihat Kering Dengan Sisa Daun Yang Layu Sementara Bau Menyengat Tercium Saat Kami Mulai Mendekati Tempat Itu Aku Mengambil Sedikit Air Dari Permukaan Sendang Itu Dan Mencium nya Entah Mengapa Saat Itu Aku Merasakan Ada Yang Memperhatikanku Dari Arah Sendang Jelas Ini Bukan Sendang Biasa Gimana Mas Sayo Tanya Mas Tiko Aku Mencoba Meletakkan Tanganku Ke Permukaan Sendang Dan Membacakan Doa Mencoba Untuk Menyalurkan Energi Baik Kedalam Sendang Anehnya Saat Itu Aku Merasakan Ada Sesuatu Di Dalam Sendang Yang Memberikan Perlawanan Benar Ada Begitu Banyak Hal Mengerikan Di Dasar Sendang Ini Terus Gimana Mas Sayo Kita Harus Bagaimana Tanya Fajri Aku Menggeleng Dan Meninggalkan Sendang Belum Kita Belum Bisa Melakukan Apa Walau Ada Sesuatu Di Dasar Sendang Ini Tapi Aku Tidak Bisa Memastikan Jika Kutukan Desa Banyu Jiwo Berasal Dari Sendang Ini Setelah Memeriksa Beberapa Tempat Sekitar Sendang Aku Pun Segera Mengajak Mereka Kembali Sebelum Langit Mulai Gelap Wajah 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 Mereka Tiko Dan Yang Lain Terlihat Sedikit Kecewa Dengan Jawabanku Tapi Sepertinya Mereka Juga Mengerti Bahwa Masalah Ini Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Mudah Sinar Rembulan Memancar Malu-malu Di Antara Awan Yang Memenuhi Langit Malam Purnama Telah Melewatkan Pesonanya Beberapa Malam Yang Lalu Namun Cahayanya Saat Ini Masih Bisa Menunjukkan Warna Dari Dedaunan Hutan Yang Tumbuh Dengan Lebat Aku Melangkah Seorang Diri Berusaha Mengingat Arah Menuju Sendang Yang Kami Datangi Tadi Pagi Bukan Tanpa Alasan Sesuatu Di Balik Sendang Itu Bisa Saja Membahayakan Tiko Dan Yang Lain Seandainya Saja Aku Salah Bersikap Sebaiknya Aku Menyelidiki Tentang Sendang Itu Seorang Diri Berbeda Dengan Keadaan Di Siang Hari Tadi Ada Sesuatu Yang Memerhatikanku Sepanjang Perjalanan Menuju Sendang Sesekali Aku Menoleh Ke Beberapa Sisi Hutan Hawa Dingin Seolah Menyelimutiku Dengan Keberadaan Sosok Yang Mencoba Menyakitiku Tepat Saat Melewati Hutan Langkah Kupun Terhenti Ada Sosok Yang Menghadangku Tak Jauh Dari Sisi Sendang Manusia Hewan Setan Tidak Aku Sama Sekali Tidak Bisa Memastikannya Yang Terlihat Di Mataku Saat Ini Makhluk Itu Tengah Meringguk Menikmati Bagian Lengan Manusia Yang Masih Basah Sepertinya Ia Mendapatkan Bagian Tubuh Itu Dari Sendang Yang Berada Di Belakangnya Sesekali Ia Menatapku Dengan Matanya Yang Memerah Buas Aku Tidak Bisa Memastikan Makhluk Itu Mengenakan Pakaian Atau Tidak Namun Hampir Seluruh Bagian Tubuhnya Itu Tertutup Oleh Rambutnya Yang Begitu Panjang Kau Penunggu Sendang Ini Tanyaku Mencoba Membuka Pembicaraan Walaupun Sosoknya Mengerikan Aku Tidak Mau Mengambil Kesimpulan Dulu Mengenai Makhluk Itu Kiboyogandru Kiboyogandru Seng Due Kuasa Neng Sendang Ike Ucap Makhluk Itu Setelah Selesai Menikmati Santapannya Jadi Itu Nama Makhluk Ini Sang Penjaga Sendang Benyukete Kiboyogandru Aku Mendekat Kearahnya Namun Ia Menatap Dengan Mengancam Apa Seng Bokkawa Tanya Kiboyogandru Aku Tidak Mengerti Apa Yang Ia Maksud Jelas Aku Tidak Membawa Apapun Yang Mungkin Bisa Mengancam Dia Selain Wanasura Aku Rangka Wopo Ki Balasku Singkat Kiboyogandru Menatapku Dan Berpaling Meninggalkanku Tunggu Ki Tunggu Kiboyogandru Tidak Bergeming Ia Terus Melangkah Setengah Merangkap Ke Arah Sendang Dan Meninggalkanku Aku Mencoba Mengejarnya Orah Ono Bayaran Orah Ono Sing Isotak Kei Ucapnya Yang Ingin Segera Kembali Kedalam Sendang Katanya Tidak Ada Yang Bisa Saya Berikan Karena Tidak Ada Bayaran Urusanku Dengannya Belum Selesai Dengan Spontan Aku Mengejarnya Dan Menarik Lengannya Untuk Menjaganya Kembali Kedalam Sendang Saya Tidak Mencari Apapun Ki Sepertinya Perbuatanku Membuatnya Marah Ia Menatapku Dengan Tatapan Yang Mengerikan Sembari Mengeluarkan Suara Yang Yang Tertahan Entah 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 Yang Ia Berbuat Tapi Setelahnya Tiba-tiba Muncul Berbagai Sosok Dari Dalam Sendang Anak Perempuan Persis Seperti Cerita Tiko Dan Warga Desa Banyak Anak-anak Dari Berbagai Umur Merayap Keluar Dari Dalam Sendang Dan Mulai Mengerumuni Kami Mengerikan Wujud Mereka Benar-benar Mengerikan Mereka Benar-benar Jenazah Yang Sudah Membusuk Dan Membengkak Di Dalam Air Baunya Begitu Menyengat Namun Masih Ada Perasaan Tidak Tega Saat Aku Melihat Wujud Mereka Yang Masih Anak-anak Ucap Kiboyogandru Sembari Menyeringai Dari Balik Rambutnya Yang Menutupi Wajah Merasakan Ada Bahaya Aku Pun Melepas Genggamanku Tapi Kali Ini Berbalik Kiboyogandru Yang Menarik Tanganku Aku Pun Berusaha Melepasnya Secepat Mungkin Tapi Ada Sosok Jasad Anak-anak Yang Mendorongku Dari Belakang Dan Membuat Aku Terjatuh Kedalam Sendang Itu Bersama Dengan Kiboyogandru Seharusnya Pinggir Sendang Ini Dangkal Namun Entah Mengapa Saat Aku Terjatuh Sendang Ini Terasa Begitu Dalam Aku Mencoba Berenang Ke Permukaan Namun Kiboyogandru Aku menoleh ke arah Kiboyogandru Berusaha Melepaskan Diri Tapi Hal Yang Mengagetkan Terjadi Lagi Di Hadapan Mataku Kiboyogandru Sudah Berubah Menjadi Seekor Buaya Yang Tubuhnya Ditumbuhi Bulu Ekornya Mengikat Tubuhku Dan Menyeretku Kedasar Sendang Aku Mencoba Mengatur Nafas Untuk Menyelamatkan Diri Tapi Kekuatan Kiboyogandru Tidak Main-main Ketika Aku Merasa Bisa Melawan Ia Semakin Cepat Menyeretku Hingga Kedasar Sendang Hitam Itu Gila Aku Mencoba Membuka Mata Melihat Apa Yang Berada Di Sana Walau Warna Hitamnya Semakin Pekat Samar-samar Aku Masih Melihat Benda-benda Yang Mengambang-ngambang Di Sekitarku Saat Aku Menggapai Sesuatu Yang Aku Dapatkan Adalah Tangan Manusia Yang Sudah Membusuk Saat Aku Menoleh Sudah Ada Kepala Manusia Yang Sudah Terpisah Dengan Sebagian Deginya Sudah Tidak Menutupi Tengkoraknya Hah Aku Merasa Mual Jangan Sampai Aku Membuka Mulutku Di Dasar Sendang Ini Dasar Sendang Ini Dipenuhi Oleh Jasad-jasad Manusia Dan Benda-benda Pusaka Yang Sudah Berkarat Tak Tahan Dengan Semua Hal Yang Menjijikan Di Dasar Sendang Ini Aku Pun Untuk Merasuki Tubuhku Sayangnya Di Dasar Sendang Aku Tidak Bisa Memanggilnya Dengan Suara Beruntung Wanasura Tersadar Dengan Kondisiku Saat Ini Ia Pun Merasuk Ke Kedua Lengan Dan Kakiku Dan Memberikanku Kemampuan Untuk Mementalkan Kiboyogandru Menjauh Dari Tubuhku Dengan Sisa Nafas Yang Sedikit Aku Menendang Dasar Sendang Dengan Kekuatan Wanasura Dan Melesat Kepermukaan Sendang Secepat Mungkin Aku Menjauh Dari Sendang Dan Memuntahkan Semua Rasa Mual Yang Aku Dapatkan Dari Sendang Itu Aku Mulai Mencoba Waspada Dengan Kiboyogandru Dan Sosok Jasad Hidup Yang Keluar Dari Sendang Itu Tapi Saat Ini Mereka Sudah Tidak Ada Di Sekitar Sendang Aku Pun Mengatur Nafas Dan Sedikit Memeras Baju Dan Sarungku Walau Tidak Begitu Kering Tapi Setidaknya Air Dari Sendang Itu Tidak Terlalu Membebani Tubuhku Ada Perasaan Jenggal Di Dalam Pikiranku Saat Ini Sepertinya Ada Kegelisahan Yang Tidak Dapat Terjelaskan Aku Ingin Duduk Sebentar Untuk Bermeditasi Menenangkan Perasaan Ini Namun Entah Mengapa Tiba-tiba Wanasura Menggeram Seolah Memberi Tanda Ada Sesuatu Yang Berbahaya Aku Mendengar Suara Dari Dalam Hutan Aku Menoleh Dan Ternyata Arahnya Menjauh Dari Tempatku Saat Ini Saat Itulah Aku Mulai Panik Ternyata Suara Itu Berasal Dari Salah Satu Jasad Anak Yang Melangkah Menuju Desa Dengan Sekuat Tenaga Aku Pun Berlari Melewati Sosok Itu Dan Beberapa Sosok Dari Jauh Aku Mendengar Teriakan Warga Desa Yang Tengah Panik Terlihat Fadzri Meletakkan Jasad Anak Kecil Di Dalam Gerobak Ini Lebih Banyak Dari Yang Sebelumnya Teriak Seorang Warga Yang Memegang Linggis Seharusnya Tidak Ada Serangan Di Malam Ini Bagaimana Bisa Mbah Sagimin Berteriak Bingung Tolong Kulit Istri Saya Membiru Teriak Warga Yang Lain Bawa Ke Balai Desa Semua Yang Terluka Bawa Ke Balai Desa Suasana Desa Saat Itu Begitu Mencekam Seingatku Aku Hanya Tenggelam Selama Beberapa Menit Di Sendang Itu Tapi Mengapa Kejadian Ini Seolah Sudah Terjadi Berjam Jam Aku Pun Menoleh Ke Arah Bulan Dan Benar Saja Bulan Sudah Bergeser Cukup Jauh Dari Saat Terakhir Aku Lihat Dari Mana Mas Sayo Tanya Mas Tiko Yang Menghampiriku Dengan Panik Ada Sebuah Benda Tumpul Di Genggam Nya Aku Belum Berani Untuk Menjawab Pemandangan Di Hadapanku Saat Ini Begitu Mengerikan Jasad Anak Perempuan Dibantai Dengan Begitu Kejam Oleh Warga Desa Aku Tahu Mereka Sedang Membela Diri Tapi Tetap Saja Ini Sedang Mas Tiko Saya Gak Menyangka Akan Ada Serangan Di Malam Ini Kata Mbak Sagimin Harusnya Tidak Ada Mas Sayo Gak Ngapain Kan Disendang Tanya Fajri Yang Menghampiri Kami Aku Berfikir Sejenak Apa Mungkin Kedatanganku Tadi Yang Membuat Makhluk Ini Menyerang Desa Jika Benar Berarti Aku Sudah Seroboh Dengan Segera Aku Menghampiri Mbak Sagimin Dan Warga Desa Di Hadapanku Mbak Sagimin Mengayunkan Kapaknya Dan Memecah Kepala Jasad Seorang Anak Awalnya Aku Ingin Menghentikannya Untuk Menyerangnya Lagi Tapi Jasad Anak Itu Malah Menyeringai Dan Kembali Tertawa Bah Apa Tidak Ada Cara Lain Tidak Ada Mas Kita Harus Memisahkan Bagian Tubuhnya Agar Tidak Kembali Berdiri Jelas Mbak Sagimin Dengan Tatapan Yang Dingin Aku Mencoba Mencari Petunjuk Mengenai Kejadian Ini Sebelum Memutuskan Membantu Warga Desa Mendadak Aku Teringat Cerita Badrun Tentang Keberadaan Desa Lain Di Sekitar Desa Benyujiwo Aku Perlu Tahu Apa Makhluk Makhluk Ini Hanya Menyerang Desa Ini Atau Juga Desa Lain Saat Itu Aku Menarik Badrun Untuk Mengikutiku Benar Ada Desa Lain Selain Desa Benyujiwo Iya Mas Kita Kesana Sekarang Terus Warga Desa Gimana Kita Cuma Sebentar Ada Yang Harus Kupastikan Badrun Yang Tidak Mendapat Pilihan Akhirnya Memutuskan Untuk Mengantarku Ke Desa Terdekat Memangnya Ada Apa Thomas Desa Lagi Darurat Kan Kapan Mas Badrun Terakhir Kali Mengantar Ke Desa Desa Itu Badrun Sepertinya Memilih Untuk Mengikuti Kemauanku Dulu Untuk Desa Di Hutan Utara Saya Mas Sering Mengantar Mas Ada Tiga Desa Di Sana Tapi Yang Di Selatan Persisihan Hutan Dari Banyu Jiwo Saya Lupa Terakhir Saya Kesana Yaudah Kita Ke Desa Selatan Badrun Pun Melaju Motornya Dengan Cepat Dan Membutuhkan Waktu Tidak Sampai Setengah Jam Untuk Membawaku Ke Sebuah Gapura Desa Sambigiri Tepat Saat Sampai Di Desa Ini Perasaanku Menjadi Tidak Karuan Aku Berharap Tembakanku Salah Tapi Padamnya Lampu Di Semua Rumah Di Desa Ini Membuat Harapanku Semakin Pudar Mas Kok Gelap Yaudah Hati Hati Usahakan Jangan Berisi Mas Kami Berjalan Perlahan Memasuki Desa Tersebut Desa Yang Sangat Tidak Terawat Sekitar Rumah Ditumbuhi Rumput Liar Dan Beberapa Rumah Sudah Sudah Mulai Ambruk Desa Ini Sudah Mati Tidak Mungkin Mas Harusnya Penduduk Desa Ini Lebih Banyak Dari Penyuci Tapi Kamu Lihat Sendiri Kan Badrun Mengecek Jendela Jendela Rumah Dan Tidak Menemukan Siapapun Yang Ada Di Desa Ini Ia Cukup Kaget Namun Pencarianku Tidak Hanya Berhenti Sampai Disitu Ada Pergerakan Di Belakang Desa Yang Lebih Padat Dengan Rumah Rumah Yang Sudah Bobrok Kami Mengitip Dari Sebuah Satu Gang Dan Apa Yang Terlihat Disana Sudah Benar-benar Tidak Bisa Kumaafkan Seluruh Jasad Warga Desa Tertumpuk Di Sebuah Lapangan Dengan Jasad Busuk Anak-anak Persis Seperti Yang Menyerang Desa Benyujiwo Mengerubutinya Dan Memakan Daging Busuk Dari Jasad Jasad Itu Mas Itu Semua Warga Desa Tanya Badrun Aku Tidak Mampu Menjawab Tapi Seketika Kaki Badrun Menjadi Lemas Dan Hampir Terjatuh Dengan Seluruh Emosi Yang Membakar Pikiranku Aku Pun Membacakan Sebuah Doa Untuk Melindungiku Dari Makhluk Makhluk Itu Tunggu Dimatar Mas Mau Gapain Alah Gak Usah Banyak Tanya Badrun Pun Tidak Bertanya Lagi Dan Berlari Dengan Tertatih Menuju Ke Arah Tempat Ia Memarkirkan Motornya Aku Menutup Hidungku Dengan Sarung Dan Menerjang Sosok Jasad Hidup Itu Pukulan Demi Pukulan Kulancarkan Untuk Menarik Perhatian Mereka Saat Mereka Merasakan Bahaya Aku Pun Menorehkan Kukuku Pada Lenganku Dan Meneteskan Darah Seketika Wajah Maluk Itu Terlihat Semakin Buas Dan Haus Darah Mereka Berlari Kesetanan Ke Arah Darahku Berada Aku Pun Berlari Dan Menyusul Badrun Secepat Mungkin Ayo Berangkat Kita Kembali Ke Desa Badrun Menyalakan Motornya Dengan Berhati Hati Namun Ketika Ia Melihat Puluhan Sosok Yang Mengejarku Di Belakang Ia Secepat Mungkin Mengambil Posisi Dan Apain Tanya Badrun Selama Di Motor Jangan Terlalu Cepat Tapi Nanti Bisa Dikejar Aku Terus Meneteskan Darahku Di Jalan Untuk Memastikan Makhluk Itu Mengikut Sementara Itu Badrun Hanya Menggeleng Tanpa Bisa Menebak Rencana Gilaku Tepat Saat Mencapai Gerbang Desa Banyu Jiwo Aku Pun Memerintahkan Fajri Dan Badrun Untuk Menyiapkan Kuburan Yang Pernah Mereka Gunakan Untuk Memakamkan Jasad Ini Kalian Dari Mana Badrun Berusaha Mengatur Nafasnya Dan Menceritakan Apa Yang Ia Lihat Pada Mbah Sagimin Sementara Aku Memastikan Sosok Yang Masih Jauh Mengikuti Kami Dari Belakang Desa Sambikiri Sudah Mati Semua Jasad Warga Menjadi Santapan Setan Setan Itu Sejak Kapan Gak Tahu Tapi Dari Kondisi Bangunan Yang Sudah Rusak Mungkin Sudah Lebih Dari Setengah Tahunan Mbah Sagimin Terlihat Kaget Mendengar Ucapan Badrun Terus Kita Harus Apa Tanya Mbah Sagimin Aku Berbalik Dan Meminta Mbah Sagimin Menjelaskan Ke Beberapa Warga Jangan Buang Jasad Itu Disendang Lagi Kita Kuburkan Di Pemakaman Tapi Besok Malam Mereka Akan Kembali Lagi Pokoknya Jangan Dibuang Kesendang Pak Lakukan Dulu Mbah Sagimin Berfikir Sejenak Ia Terlihat Masih Ragu Tapi Aku Tidak Mau Menunggu Lama Kali Ini Aku Memanggil Wanasura Merasuk Ke Kedua Lenganku Dengan Segera Aku Menghampiri Satu Persatu Makhluk Itu Dan Menghantam Nya Hingga Terpental Warga Desa Terlihat Kaget Dengan Apa Yang Aku Lakukan Tapi Aku Tidak Berduli Ada Sesuatu Yang Berbahaya Di Sendang Itu Bila Jasad Ini Kembali Kesana Itu Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Dengan Cepat Seluruh Mayat Anak Anak Yang Menyerang Desa Terkapar Di Satu Tempat Dengan Seranganku Ikat Dan Bawa Ke Pemakaman Perintahku Kepada Badrun Kali Sepertinya Tindakanku Barusan Membuatnya Sedikit Percaya Terhadapku Benar Mau Dimakamkan Lagi Mbah Tanya Salah Seorang Warga Kepada Mbah Sagimin Untuk Kali Ini Kita Percayakan Dulu Pada Bocah Itu Saat Mereka Sudah Mulai Lega Dengan Mayat Yang Mulai Habis Tiba Tiba Muncul Dari Satu Sisi Hutan Makhluk Serupa Yang Mengikutiku Dari Desa Sambi Kiri Hah Akhirnya Diatang Oh Itu Itu Apa Lagi Mereka Yang Menghabisi Warga Desa Sambi Kiri Terus Kenapa Dibawa Kesini Mas Tiko Pun Mendekat Dan Kaget Dengan Itu Semua Beberapa Warga Desa Juga Tidak Terima Dengan Apa Yang Aku Lakukan Jangan Sampai Ada Jasad Yang Tertinggal Semua Harus Dimakamkan Di Satu Tempat Perintahku Tanpa Mengindahkan Keresahan Mereka Dengan Cepat Aku Kembali Menghadapi Mayat Anak-anak Yang Mulai Memasuki Desa Walaupun Tidak Setuju Denganku Warga Desa Pun Akhirnya Ikut Membantu Menghabisi Mereka Satu Persatu Dengan Bengisnya Sebenarnya Aku Sedikit Khawatir Dengan Cara Warga Desa Ini Tapi Sepertinya Mereka Tidak Memiliki Pilihan Lain Butuh Waktu Cukup Lama Untuk Membuat Mereka Terkapar Hingga Tidak Berdaya Beberapa Bagian Tubuh Mereka Pun Terpisah Oleh Serangan Warga Tak Tahu Harus Melawannya Seperti Apa Lagi Saat Aku Melihat Bagian Tubuh Jasad Itu Aku Kembali Teringat Bagian Tubuh Mayat Yang Mengambang Di Sendang Benyu Ketih Tadi Cukup Ada Perdebatan Panjang Di Antara Warga Desa Namun Bahasa Gimin Dengan Bantuan Tiko Dan Beberapa Warga Berhasil Meyakinkan Warga Lainnya Untuk Tidak Membuang Jasad Itu Kesendang Benyu Ketih Kami Pun Membawa Jasad Itu Ketanah Pemakaman Yang Cukup Luas Hanya Ada Beberapa Lubang Yang Tersedia Di Sana Tapi Fajri Dan Beberapa Warga Sedang Berusaha Menambah Lubang Lagi Untuk Jasad Jasad Yang Kami Bawa Tak Banyak Pertanyaan Dari Warga Desa Saat Kami Semua Menyediakan Lubang Untuk Jasad Itu Walaupun Sebenarnya Aku Yakin Mereka Masih Khawatir Dengan Keputusan Ini Menjelang Subuh Kami Pun Berhasil Menyiapkan Liang Kuburan Untuk Jasad Jasad Itu Dan Menguburkannya Mas Besok Malam Jasad Jasad Ini Akan Kembali Lagi Mencari Bagian Tubuhnya Yang Kembali Menyerang Desa Tanya Tiko Padaku Sepertinya Warga Desa Yang Memintanya Mengatakan Hal Itu Kepadaku Mungkin Jasad Jasad Ini Akan Bagit Lagi Seperti Cerita Kalian Tapi Tenang Saja Aku Pastikan Mereka Tidak Akan Menyerang Desa Ucapku Mencoba Menenangkan Tiko Bagaimana Mas Cahyo Yakin Mereka Tidak Akan Menyerang Desa Tanya Fajri Yang Masih Menggenggam Canggul Di Tangannya Saya Akan Tinggal Disini Tidak Akan Saya Biarkan Jasad Jasad Ini Meninggalkan Pemakaman Ini Fajri Dan Tiko Saling Berpandangan Maksudnya Mas Cahyo Mau Bermalam Disini Sampai Kapan Mas Tiap Malam Jasad Ini Pasti Akan Bangkit Tenang Saja Tidak Akan Lama Aku Hanya Berjaga Di Pemakaman Ini Sampai Dia Datang Dia Dia Siapa Mas Teman Terbaikku Yang Lebih Mengerti Tentang Masalah Seperti Ini Dan Anjaya Sambara Namanya Cerita Ini Bersambung Dulu Sampai Disini Dan Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis Semoga kalian sehat selalu Panjang umur Bahagia selalu Dan Sukses selalu Dan Buat Kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan saya mohon maaf Jika ada kesalahan kata Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax